Sebentar, sebentar, sebentar. Ustaz tanya saya. Apa yang mau kau tanya? Manusia yang kau terangkan tadi itu, Muhammad itu, nanti pada hari kiamat ada apa enggak? Ada, ya kalau sudah ada aman, enggak kira ada apa-apa. Allahumma sallallahu ala muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan langkah kaki kita di malam yang mulia ini untuk mengerjakan amal perbuatan soleh yang mulia dari berdikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertawasul kepada awlianya Allah subhanahu wa ta'ala Amalan demi amalan, waktu demi waktu yang berlalu di majlis ini Demi Allah, waktu itu akan kita banggakan kelak ketika kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga apa yang kita lakukan di majlis ini menjadi penyebab tertulisnya kita sebagai orang-orang penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan kita kepada golongan para pecinta yang sebenarnya kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kita, semoga keturunan-keturunan kita sampai hari kiamat merupakan keturunan pecinta baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin Allahumma Salawat dan salam kepada imam dunia akhirat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita menjadi sebaik-baik makmum karena beliau adalah sebaik-baik imam dan tidak akan sempurna makmum kita kecuali kita mengetahui setiap langkah dan gerak-gerik imam kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu kita tidak akan pernah capek untuk duduk di majlis ilmu karena hanya majlis yang seperti inilah yang akan mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena niatan kita, kita kepingin menjadi makmum dan imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bisa kenal dengan kanjeng Nabi kecuali ada orang yang mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang mengenalkan maka dari orang yang mengenalkan itulah kita akan mengenal siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kita mengenal, maka akan semakin kita cinta semakin kita cinta, semakin keinginan kuat kita untuk tidak keluar dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita benar-benar menjadi pecinta yang hakiki bagi baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebagai manusia, manusiawi ketika kita ini mempunyai banyak keinginan dahulu saya pernah bertanya kepada orang tua saya gimana orang ini banyak keinginannya kita ini juga cinta sama keluarga kita sama anak-anak kita, sama pekerjaan kita dan banyak sekali hal yang kita cintai kalau mendengar hadis al-mar'u ma'aman ahab ya'um al-qiyamah lalu dengan siapa kita akan dikumpulkan dengan kecenderungan hati kita yang lebih besar kepada siapa dengan itulah kita akan dikumpulkan ini kita banyak cenderung sama fulan, sama fulan, sama fulan, sama fulan tetapi Allah mengetahui kepada siapakah hati kita lebih condong semakin condong hati kita kepada orang tertentu semakin besar kemungkinan kita untuk berkumpul dengan mereka nanti pada hari kia pada hari kiamat oleh karena itu jangan berteman, jangan duduk dengan manusia untuk memberikan hati kita kepada mereka kecuali manusia-manusia yang kita harapkan kita akan berkumpul dengan mereka nanti pada hari kiamat aminallahumma jangan sembarangan senang sama orang jangan sembarangan senang sama orang orang hati kita terlalu mahal untuk kita berikan dengan orang-orang yang tidak ada harganya ya kita mau milih kalau senang sama orang makanya saya bilang ayo kalau mau senang sama orang senangilah orang-orang yang harapan kita ini kita akan berkumpul sama mereka nanti pada hari kiamat aminallahumma oleh karena itu orang mendekat kepada Allah itu ada yang dia itu memberikan keseluruhannya ya siapa orang yang memberikan keseluruhannya untuk mendekat kepada Allah maka Allah akan mendekat kepada dirinya dengan keseluruhannya karena dalam hadisnya Rasulullah SAW ya dalam hadis kudsi Allah SWT berfirman orang yang datang kepada Allah secara apa sejengkal demi sejengkal maka Allah akan mendekat kepadanya sehasta demi sehasta dalam artian apa ini siapa orang yang datang kepada Allah berjalan maka Allah akan datang kepadanya mendekat kepadanya dengan berlari maksudnya apa maksudnya itu adalah keinginan Allah untuk mendekat kepada kita itu jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk mendekat kepada Allah cinta Allah kepada kita itu jauh lebih besar daripada cinta kita kepada Allah hanya sayangnya ketika Allah mengungkapkan cintanya kepada kita kita tidak membalas cinta itu dengan cinta itu saja sayangnya seandainya kita ini mengungkapkan cinta kita pula kepada Allah SWT maka demi Allah cinta yang tidak akan bertepuk tangan adalah cinta bertepuk sebelah tangan adalah cinta yang kita ungkapkan kepada Allah karena demi Allah Allah lebih cinta kepada kita lebih daripada cinta kita kepada all ketika kita mengungkapkan cinta kepada manusia saja yang sudah mereka menahan cintanya kepada kita maka tentu orang yang sudah cinta kepada kita ketika kita mengungkapkan cinta kita akan menyambut dengan tangan lebar ungkapan cinta kita faham ya? tanda-tanda kecintaan Allah sudah besar kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan yang paling nyata dari itu semuanya adalah dijadikannya kita umat Nabi Muhammad SAW kalau Allah tidak cinta mungkin kita akan dijadikan Nabi-Nabi yang terdahulu ketika mereka bermaksud langsung dorong adab kepada mereka semuanya mungkin kalau Allah tidak cinta kepada kita dijadikan kita orang-orang yang terdahulu bukan sekarang sekarang ini terus ditunggu sama Allah karena Allah tidak ingin menjelekkan Nabi Muhammad SAW pertanyaannya maksiat apa yang tidak terjadi di zaman ini? kaum Nabi Lut ya gay LGBT penuh dimana-mana ya turun adab enggak kenapa? bukan karena Allah tidak bisa murka seperti yang terdahulu karena tidak ingin menjelekkan Nabi Muhammad SAW tidak akan memalukan Nabi Muhammad SAW pencurian penipuan di dalam timbangan seperti yang banyak sekarang ini faham ya? jadi semua maksiat yang dilakukan umat-umat yang terdahulu sampai turun adab kepada mereka komplit ada di dalam umatnya Nabi Muhammad SAW tetapi Allah menahan seandainya pun ada sedikit musibah itu digoyang bumi itu naik itu cuma sedikit dan Allah menunjukkan menerangkan kenapa kok sampai digoyang sampai ada tsunami ada gempa bumi ada ini supaya mereka kembali kepada saya katanya Allah kadang-kadang kalau tidak diingatkan itu tidak ingat katanya Allah kalau dulu langsung satu kaum dihabiskan semua tanpa terkecuali ngelamat sama Nabi Nuh ngelamat sama Nabi Nuh saat dunia tenggelam semuanya ada yang tersisa? tidak ada di bumi ini tidak ada yang tersisa kurang ajar sama Nabi Nuh tidak ada yang tersisa Himalaya yang tertinggi di dunia itu gunung sampai tenggelam 50 kaki dalam liwayat gimana coba gunung yang paling tinggi tenggelam berarti bumi tidak tersisa sama sekali kaumnya Nabi Lut habis kaumnya Nabi Hud habis kaumnya Nabi Saleh habis tersisa tidak tersisa habis kita Alhamdulillah dijadikan umatnya Nabi Muhammad Muhammad SAW terus dibesarkan hati kita dengan Rasul SAW sampai dahulu ini ketika para sohabat menerangkan tentang ahwal yaumal kiamah keadaan pada hari kiamat hari kiamat mereka terkadang sering sering mereka itu apa? menerangkan tentang siapa sosok manusia paling rahmat ini itu Nabi Muhammad SAW setelah mereka menerangkan satu sosok manusia yang paling hebat ini lalu mereka menerangkan Nabi para sohabat itu menerangkan kepada kaumnya ini tentang bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat oh mengerikan karena yang mengungkapkan dan menceritakan adalah manusia yang penuh ketakutan di dalam hatinya karena yakinnya kepada hari kiamat sehingga membekas kepada orang-orang yang mendengarkannya karena ikhlasnya hatinya ada seorang badwi orang pedalaman yang baru belajar agama tidak mengerti apa-apa pertama di majlis diterangkan tentang Nabi Muhammad SAW terakhir diterangkan tentang keadaan hari kiamat mereka dengan mudahnya yang ngomong sebentar sebentar ustad tanya saya apa yang mau kau tanya manusia yang kau terangkan tadi itu Muhammad itu nanti pada hari kiamat ada apa tidak ada kalau sudah ada aman tidak kira ada apa-apa Allah mazadala Muhammad kalau ada manusia itu yang cinta sama kita aman tidak kira apa-apa makanya jangan berani-berani kurang ajar sama Nabi Muhammad jangan merasa tidak butuh sama Nabi Muhammad dosa besar seperti apapun Rasulullah bilang syafa ati li ahlil kaba irmin um syafaatku ini kalian pendosa besar saya nanti yang di depannya akan bela kalian katanya Rasulullah SAW makanya yang perhatian sama syariatnya jangan buduh-buduhan ya ayo dia jadi gini ikut saja sudah makanya yang nanya Rasulullah SAW ini nanti ya semuanya masuk surga ilaman abad kecuali memang orang tidak mau nurut sama Nabi Muhammad ilaman abad kecuali enggan untuk ikut sama Nabi Muhammad itu lain cerita sudah ya itu lain cerita suruh sembayang ya sembayang yang wajib wajib saja tidak apa-apa yang penting jangan ninggalkan sholat suruh puasa puasa jangan mokong-mokong jadi manusia tidak rugi apa-apa kita ini ikut sama Nabi Muhammad mulia kita ini ditampilkan sosok yang paling mulia ini lalu diterangkan sama Allah bahwa ini adalah sorry tolak dan kalian sehingga tolak ukur kemuliaan manusia yang hidup di atas muka bumi ini adalah dengan seberapa besar pengikutannya kepada Nabi Muhammad semakin dia kenal semakin dia mengikuti semakin dia mulia di hadapan Allah subhanahu harus paham ini makanya jangan senang sampai kalau tidak kenal sama Rasulullah kok aneh sampean kepengen bermakmum kepada Habib Ahmad sholatnya tidak dengar suaranya tidak dengar gerakannya sedangkan yang namanya makmum itu kalau sampean belajar fikir terlambat dua kali sama kecepatan dua kali sholatnya makmumnya bah batal batal faham ya batal jangan sampai kita batal nanti gara-gara tidak tahu gerakan imam kita Rasulullah 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 selamat menikmati